Hujan abu erupsi Gunung Soputan, BPBD Minahasa Tenggara krisis masker Puluhan ribu warga Minahasa Tenggara, Mitra, Sulawesi Utara terancam kena paparan abu vulkanik Gunung Soputan Penyebabnya, mereka tidak kebagian jatah masker yang dibagikan petugas badan penanggulangan bencana daerah, BPBD Kondisi itu terjadi lantaran BPBD hanya memiliki stok 20 ribu makser Sedangkan jumlah warga yang membutuhkan alat pelindung abu vulkanik itu mencapai 52 ribu jiwa yang tersebar di 6 kecamatan Yang kita hitung itu perkiraan 6 kecamatan itu ada 54 ribu jiwa Ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mitra, Eric Manoroin Song, Minggu, 16 Desember 2018 Stok masker yang ada di Kabupaten Mitra, menurut Eric, hanya sekitar 20 ribu masker dan itu sudah terbagi semuanya Karena itu, lanjut Eric, BPBD masih terus mengupayakan pengadaan masker Kami telah berkoordinasi dengan pihak BPBD Provinsi dan mereka dalam perjalanan menuju Minahasa Tenggara untuk memberikan tambahan masker Soal jumlahnya kami belum tahu, tanda serik Melihat jumlah penduduk dan luasan wilayah terdampak, menurut Eric, idealnya setiap hari masyarakat membutuhkan 1 buah masker Sehingga melihat jumlah kebutuhan, dibutuhkan sekitar 50 ribuan masker lagi Itu kami hitung kalau merupsinya hanya sampai hari ini, sehingga kami kekurangan masker, ucap Eric Selamat menikmati Selamat menikmati